Lebih dari 100 bayi mati di tangan seorang bidan yang diculuki sebagai bidan iblis Inilah kasus pembunuhan ratusan bayi di Jepang oleh perempuan bernama Miyuki Isikawa Miyuki Isikawa merupakan perempuan pintar yang punya karir cemerlang di bidang kesehatan Dia bekerja di sebuah rumah sakit bersalin Kotobuki Kasus berawal pada tahun 1940-an di mana rumah sakit tempat dia bekerja dibanjiri banyak sekali bayi Sebagian besar orang tua bayi miskin dan tidak mampu menghidupinya Karena pada saat itu Jepang sedang krisis sandang pangan karena tengah terjadi peperangan Di sisi lain rumah sakit tempat dia bekerja tidak mampu mengurus ratusan bayi tersebut Lalu Isikawa pun memutuskan menyelesaikan masalah dengan mengabaikan semua bayi-bayi hingga meninggal Tidak sampai di situ Setelah pembunuhan Isikawa suaminya dan dibantu oleh dokter korup memeras orang tua korban Dia pun mendapatkan banyak uang dari pembunuhan tersebut Anehnya lagi sebagai pembunuh berantai dia hanya mendapatkan hukuman penjara selama 8 tahun saja